selamat menikmati Sopi, Tokopedia atau Bukalapak cuman lapak yang kita buka itu kita tidak menjejakan produk tapi kita menjejakan jasa nah sekarang kita akan setelah kemarin kita sudah membuat profilnya, anda sudah membuat akunnya, mendaftar akunnya membuat profilnya, lalu apa yang harus dilakukan kita harus post posting, kita harus bikin status kalau dalam media sosial kalau dalam Sopi atau mungkin Tokopedia ya kita mengupload mengupload produk yang ingin kita jajakan nah caranya bagaimana, caranya kita login dulu, masuk ke fiverr.com seperti biasa, lalu kita login sign in kanan atas sign innya, karena kemarin kita daftarnya pakai google, maka yang paling mudah kita sign innya pakai google aja continue with google, lalu kita masuk sesuai dengan email yang kita punya, yang kita sudah daftarkan di fiverr kita tunggu oke, jadi setelah seperti ini nanti kita akan masuk ke seperti ini, mungkin halaman anda tidak seperti ini nanti beda ya beda, karena ini kalau saya kan sudah switch ke sellingnya jadi saya itu sudah set saling, jadi mungkin aja halaman yang akan anda temui nanti seperti ini nah seperti ini, mungkin seperti ini karena ini fiverr itu bisa dalam dua mode, sebagaimana akun-akun yang lain bisa sebagai mode pembeli, bisa sebagai mode penjual kalau mode pembeli itu nanti halamannya seperti ini, jadi nanti kita akan dijajakan produk-produk di orang lalu kita ingin beli apa, atau kita ingin search apa, kita search disini jasa apa, misalnya jasa ini aja misalnya, di bawah ini nah misalnya ini, kita beli, klik, lalu kita beli itu kalau kita ingin beli, tapi disini kan kita belajar bagaimana kita menjadi seorang seller menjual, bisnis online, nah dalam hal ini kita masuk ke switch to selling, jadi kita masuk ke switch to selling klik pada switch to selling, kanan atas, maka akan muncul halaman seperti ini nah di halaman ini nanti akan muncul beberapa menu, ada dashboard, message, macem-macem nah dalam aturan disini nanti yang harus anda awasi, disini ada beberapa hal ya, yang pertama dashboard itu adalah halaman awal, message itu adalah ketika ada orang yang mem-PM bahasanya atau memberikan pesan kepada kita, kita harus sering-sering jawab disini kalau ada pesan contohnya disini ya, saya itu disini yang sudah DM saya mudahnya itu banyak sekali ya, saya soalnya dulu pernah memberikan sebuah jasa dan pernah juga saya mendapatkan order ya walaupun saya cuma dibayar beberapa itu ya, saya lupa, bayarannya juga nggak banyak sih bayarannya cuma 28 dolar nih, saya cuma dapat 28 dolar, ini belum saya cairkan karena saya nggak punya paypal lalu ada dashboard, lalu ada message, lalu ada orders, orders itu adalah ketika sudah ada yang order nanti akan masuk kesini, jadi di order, di klik, itu nanti akan masuk ke bagian disini order apa aja yang sudah masuk, yang aktif berapa, lalu apa namanya yang sedang terlambat ada berapa, kan gitu, nanti akan masuk disini mudahnya ini adalah yang harus dikerjakan, itu ada berapa gitu lalu ada gigs, ada analytics, ada earnings, earning ini adalah uang yang kita hasilkan community adalah komunitas, more lain-lainnya tapi yang terpenting disini yang akan kita bahas adalah gigs ya gigs, kita klik gigs itu apa? gigs itu adalah produk yang pengen kita jajakan jadi mudahnya gini, kita itu kan pengen menjual jasa kan jasa itu kan nggak bisa di upload yang bisa di upload adalah pamfletnya sebagaimana kita jual produk, kita kalau pengen jual hp yang di upload itu kan bukan hpnya, tapi gambar hpnya gambar hpnya, deskripsinya, gambarnya biar bagus bagaimana tulisannya biar menarik bagaimana, kan gitu nah gigs itu sama dengan itu gigs itu mudahnya kita membuat pamflet dimana pamfletnya itu dia berkaitan dengan apa yang pengen kita perbuat atau apa yang, jasa apa yang kita tawarkan jadi pamflet yang berisi jasa yang pengen kita tawarkan itulah gigs ini contoh dari gigs yang pernah saya buat yang saat ini saya pause karena saya sangat tidak punya waktu untuk mengurusi seperti ini ini juga makan waktu yang sangat saya kondisi juga masih belum sehat jadi kalau misalnya saya punya waktu saya tentu saja nggak masalah sih mengurusin kayak gini satu kali order saja saya dapat banyak kan gitu nah ini di dalam apa namanya di dalam gigs yang saya buat ini disini ya gigsnya ini apa namanya oh bentar ini oh ya kita langsung ke langkah awalnya saja langsung ke langkah awalnya jadi pertama klik gigs bagaimana saya membuat gigs klik gigs lalu create new gigs create new gigs kalau kita ingin bikin gigs yang baru oke dalam langkah ini ada banyak sekali step ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 step yang harus kita lalui yang pertama kita ingin membuat judulnya dulu judulnya seperti apa gitu jadi yang sebelum kita masuk ke sini sebetulnya kita harus riset dulu ya kita harus riset dulu jasa apa yang ingin kita tawarkan lalu kita itu passion di mana suka ngapain itu harus di misalnya anda punya kemampuan untuk bikin video kita ingin yang gampang aja ya atau kita juga bisa riset dulu sebetulnya ya kita bisa riset dulu misalnya misalnya kita ingin riset tentang atau gak usah lah anda nanti bisa riset sendiri caranya riset bagaimana caranya riset gini anda masuk ke sini ke suite to buying lalu anda riset misalnya anda ingin riset tentang membuat video ulang tahun make a birthday party atau birthday birthday make a birthday video misalnya seperti itu anda tinggal klik saja di situ birthday video nanti baru kita telusuri atau kita buat apa namanya kita telusuri bagaimana contoh dari birthday video gigs yang baik seperti apa nanti riset aja di sini nanti dilihat bagaimana pamfletnya tulisannya seperti apa itu nanti kita bisa riset tapi untuk itu nanti anda bisa lakukan sendiri ya jadi bisa anda riset lalu anda amati tiru modifikasi itu boleh ya prinsip ATM amati tiru modifikasi tapi sekarang kita buat sebisa kita dulu aja gak perlu apa namanya gak perlu riset jadi gigs lalu klik create new gigs setelah create new gigs nanti kita masuk ke halaman untuk pembuatan judul sebelum kita kesini mungkin kita masuk ke teorinya ya ke teori tentang bagaimana sih tentang tentang teori bagaimana membuatnya ini oke jadi dalam membuat jasa gigs di jasa gigs di jasa freelancer untuk gigs di fiber yang baru diperlajar di sini adalah sebelum untuk membuat gig pastikan profil kita itu sudah selesai tentukan jenis-jenis spesifik untuk mengurangi saingan jadi pastikan jasa Anda itu kalau bisa spesifik jangan terlalu luas misalnya Anda ingin membuat logo Anda punya jasa pembuatan logo ya logonya itu spesifik misalnya pembuatan logo perusahaan atau pembuatan logo untuk media sosial atau pembuatan foto profil unik atau pembuatan avatar untuk sebagai profil misalnya jadi buatlah spesifik agar apa saingannya sedikit buatlah pamflet yang akan menarik menarik perhatian jadi pamfletnya menarik dan juga singkat dan jelas jangan terlalu jangan terlalu apa bahasanya rempong repot terlalu terlalu banyak kata-kata terlalu banyak terlalu rumit jangan terlalu rumit jadilah sederhana buat deskripsi jasa dengan rumus AIDA nah ini yang penting nanti yang akan kita buat yang fokus yang akan kita buat dalam pertemuan ini kita membegini deskripsi yang baik dengan rumus AIDA attention interest lalu desire lalu action ya rumus ini yang penting attention itu adalah perhatian kita ingin menarik perhatian orang interest itu adalah kita ingin memberikan ketertarikan desire memberikan suatu kemauan action memberikan suatu aksi nyata agar orang itu bisa mengorder jasa yang kita tawarkan judul geeks misalnya I will create a simple e-sport design with only 5 dollars misalnya I will add english subtitle in your video ini misalnya untuk memberikan subtitle english dalam video tertentu I will do proof reading of your scientific article I will make a birthday greeting misalnya at least 20 children misalnya with any language jadi contohnya seperti ini kita contoh nanti pakai yang nomor 4 ini yang simple jadi misalnya anda ingin membuat suatu jasa membuat suatu birthday greeting birthday greeting dengan atau membuat birthday greeting video misalnya kayak gitu misalnya with 30 second 30 second video of birthday greeting misalnya kayak gitu itu kan boleh kayak gitu jadi intinya buatlah suatu judul dengan awalnya itu pakai I will I will make I will add I will do I will create macem-macem terserah jasa apa yang pengen kalian buat yang kedua pamfletnya pamfletnya itu membuat gambar yang menarik perhatian yang diutamakan dia adalah gambar yang berisi preview dari hasil produk atau jasa anda jadi misalnya anda membuat jasa tadi jasa ucapan ulang tahun nah kalau bisa disitu dilampirkan contoh dari ucapan ulang tahun yang anda buat itu seperti apa misalnya anda bisa membuat jasa pembuatan ucapan ulang tahun dalam seluruh bahasa di dunia nanti anda cantumkan video apa namanya video hasilnya itu kayak contohnya itu ibaratnya trailernya itu seperti apa sih kayak gitu gambarannya seperti apa sih nanti anda bisa upload di dalam pamfletnya jadi pamflet disitu bisa memuat gambar bisa memuat video tapi dalam kasus ini dalam pertemuan ini kita yang simple saja kita bikin pamflet saja pakai gambar videonya gak perlu lalu memuat judul dan juga promosi jadi ada judul ada promosi i will apa lalu berikan kalimat yang jelas dikit tapi dia mengenang misalnya i will create atau i will create a birthday greeting with 30 second videos misalnya kayak gitu saya akan membuat apa namanya ucapan selamat ulang tahun dalam 30 detik terus with only 5 dollars misalnya kayak gitu judulnya misalnya seperti itu nah di pamflet ini anda cantumkan sesuatu yang kalimat yang singkat yang akan menarik misalnya i will i will apa misalnya birthday greeting with any language you want with only 5 dollars misalnya jadi pada intinya buatlah suatu judul pamflet yang menarik yang singkat dalam teori pamflet orang itu melihat pamflet itu hanya sekitar 3 detik jadi upayakan dalam 3 detik itu orang itu langsung catchy gitu catchy itu apa ya langsung mampu untuk melihat langsung mampu untuk mampu apa namanya memahami ukuran dari gambarnya itu 550 x 330 pixel nah untuk ini berarti Anda harus membuat gambar saya sarankan nanti Anda pakai aplikasi pixel yang paling mudah di hp android Anda membuat pamflet dengan pixel itu yang paling gratis paling mudah kalau mau lebih rumit lagi Anda bisa pakai korel Anda bisa pakai photoshop terserah Anda tapi Anda harus membuat sebuah gambar berukuran 550 x 370 yang berisi gambaran dari jasa yang Anda tawarkan misalnya jasa Anda jasa membuat ucapan selamat ulang tahun buat apa misalnya ada gambar kue ada gambar apa gambar apa lalu tulisan Anda tulisan yang akan membuat orang itu melihat jasa Anda tentu saja bisa-bisa kasih promonya misalnya disitu tulisannya with only 5 dollars apa misalnya with apa intinya ada promosi-promosinya itu dicantumkan disitu dengan jangan terlalu rumit jangan terlalu banyak tulisan mudahnya seperti itu kerapatannya 300 dpi nah untuk kerapatan ini nanti Anda bisa sesuaikan tapi ini sebetulnya nggak terlalu wajib sih tapi yang paling baik 300 dpi tapi kalau ukurannya 550 atau 310 jangan terlalu banyak tulisan yang dibahas ya jangan terlalu banyak tulisan agar lolos dari verifikasi jadi verifikasi pamflet di fiverr itu dia akan menganalisa pamflet yang tidak banyak tulisannya gambar milik sendiri jangan copy paste jangan ambil di google lalu di upload sebagai pamflet di geeks fiverr itu nggak bisa itu nanti tidak akan lolos verifikasi karena nanti akan ada verifikasinya oke kita lanjut ya deskripsi geeks nah tadi ya untuk membuat deskripsi itu rumusnya pakai aida attention interest desire lalu action misalnya attention disini attention ini adalah diawali dengan kalimat tanya do you feel that your birthday is so lonely because there is no one says greeting to you misalnya kayak gitu i will make a great birthday greeting with my 20 20 children misalnya saya punya 20 anak yang saya tugaskan untuk membuat ucapan ulang tahun dengan berbagai bahasa yang diinginkan lalu disitu diawali dengan pertanyaan apakah kamu merasa bahwasannya Anda ingin memberikan suatu ucapan ulang tahun yang meriah untuk teman Anda atau apakah Anda merasa kesepian ketika ulang tahun maka saya akan memberikan ucapan itu nah diawali dengan ucapan itu itu namanya attention memberikan perhatian lalu interest 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 adalah ketika kita memberikan apa namanya bidang kita jadi I am jadi interest itu adalah kita memberikan apa namanya gambaran tentang kita misalnya I am a professional graphic design atau kalau kaitan sama ulang tahun berarti I am a teacher of many of English language misalnya kayak gitu atau of language course in my country and I have many children who will give you misalnya kayak gitu will give you a greeting birthday party misalnya kayak gitu will give you a greeting of your birthday misalnya kayak gitu jadi berikan profil Anda yang bagus disitu itu namanya interest lalu desire desire itu adalah ketika kita memberikan hasrat atau keunggulan dari kita jadi kita memberikan keunggulannya jadi setelah kita memberikan profil kita bidang kita lalu kita berikan keunggulan kita itu apa I will not only make an ordinary birthday greeting I will sing birthday song with any language tapi kita juga akan menyanyikan suatu lagu dengan bahasa yang macam-macam terserah keinginan Anda misalnya gitu jadi berikan suatu keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh pesaing-pesaing yang lain oleh kompetitor bisnis kita di sektor tersebut lalu actionnya itu adalah ketika kita memberikan aksi jadi kita memberikan apa ya gambaran lalu apa yang Anda tunggu misalnya gitu so what are you waiting place your order now itu seperti halnya kita ingin lalu kamu nunggu apa lagi silahkan klik untuk order kan gitu nah itu namanya aksi nah kita nanti akan contohkan dengan yang ini kita pakai yang ini untuk membuat contoh oke kita bisa masuk ke fiverr nya lagi lalu kita masuk ke ini I will I will what gitu kan kita masuk ke yang tadi coba kita copy aja biar mudah judul ini dia ini hanya contoh ya contoh kita copy kita paste disini jadi I will nya sudah ditulis oleh aplikasi gitu ya apa ini looks good however shorter title sell better oh gitu jadi apa namanya yang terbaik itu adalah jangan terlalu banyak tulisan gitu jadi kalau bisa dikurangi I will make a birthday greetings with at least tapi ini sudah paling paling ini sih yang bisa dilakukan kalau pakai ini atau with any language juga boleh di in any language jadi pakai anak-anaknya ini misalnya nggak usah misalnya seperti ini oke just perfect I will make a birthday greetings in any language misalnya gitu select a category kategorinya apa kategorinya ini bisa ke lifestyle greeting and cards and videos video and animation other atau yang seperti ini jadi kategorinya ini sudah succession kategorinya ya bisa ke lifestyle greeting cards and videos atau video and animation other video and animation lalu disini adalah spokesper apa ini spokespersons video nah ini boleh spokepersons video ini boleh ini boleh tapi mungkin yang paling enak kalau saya kesini sih ke spokepersons video ya di klik aja successionnya jadi kategorinya video animation spokepersons video ini untuk kategorinya jadi pada intinya kalau kita sudah membuat judulnya nanti aplikasi akan memberikan sugestinya kemana tapi anda bisa pilih sendiri oh saya pengen yang lain yaudah masukkan ke yang lain ke musik atau ke apa ke lifestyle ke programming misalnya tapi biasanya dari judul yang kita buat itu nanti sudah ada sugesti yang bisa kita pilih yang sesuai dengan apa yang kita inginkan lalu dari geek metadatanya metadatanya language-nya ya language-nya lalu accent-nya ya select the video participant not defined female male pabat atau other jadi misalnya not defined itu artinya video participant itu artinya yang masuk di videonya itu nanti laki-laki perempuan atau tidak disikkan itu nanti intinya ini anda lakukan sesuai dengan jasa anda karena nanti sesuai apa namanya deskripsi disini itu akan sesuai dengan judul yang kita buat kalau judulnya itu adalah kita ingin membuat video ucapan ulang tahun maka disini nanti akan sesuaikan dengan itu kalau kita membuat grafik desain maka disini nanti akan ada grafik desain dan seterusnya ya lalu kita bisa definisikan disini lalu disini tentang tax-nya nah tax itu kan pakai ini ya pakai apa namanya tanda pagar 5 tax minimal misalnya song song impersonate comparison lesson love song misalnya ini hanya contoh-contoh saja ya birthday birthday macam-macam anda bisa masukkan 5 tax maximum please note that some categories are required selesai oke oke selesai save and continue itu tahap pertama tahap pertama pada intinya anda isi sebisanya di bagian ini save and continue oh ini harus diisi ya apa ini oh iya oke yang pertama kita masuk ke language-nya language-nya disini itu adalah choose other gitu aja oh atau disini lah atau kita pakai english aja lah ya english lalu accent accent-nya kita pakai english english misalnya english british atau american english american lalu age range age-nya itu kita select your age misalnya yelp muda lalu background environment environment-nya nanti di home atau nature di alam misalnya file formatnya formatnya dalam bentuk apa nah ini ini uniknya di geeks di aplikasi viver jadi pada intinya apa yang kita isikan disini nanti akan sesuai dengan jasa yang kita tawarkan karena disini jasanya adalah saya membuat video maka disini nanti akan muncul seperti ini kalau misalnya jasa desain nanti yang muncul nanti juga akan tentang formatnya nanti gambar apa nanti anda silahkan sesuaikan dengan jasa anda misalnya formatnya mp4 lalu udah selesai udah save and continue yang selanjutnya rangka kedua rangka kedua adalah membuat apa ini scope and pricing scope and pricing itu caranya adalah dengan 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 kita membuat ini pada intinya kita memberikan harga sama scope nya jadi misalnya basic basic itu seperti apa lalu contohnya disini disini misalnya kita pengen package nya itu ada basic ada standard ada premium walaupun walaupun apa namanya boleh kita gak gak pakai package artinya gak pakai project gak ada basic gak ada premium gak ada standard semuanya kita buat sama itu boleh juga nah disini saya contohkan over package itu kalau kita ingin menawarkan package kalau enggak ya kita matikan aja jadi misalnya semua jasanya kita sama gak ada jasa basic gak ada jasa premium gak ada jasa medium gak ada jasa semuanya sama tapi kalau ini mau diaktifkan juga gak apa-apa nanti didetailkan basic itu maksudnya gimana standard itu kasih nama kalau basic itu namanya apa kalau standard bagaimana kalau premium bagaimana lalu deskripsi kalau detailnya gimana apa yang membuat dia basic apa yang intinya jasa yang kita tawarkan itu nanti kita memberikan tawaran untuk basic yang biasa yang sedangkan atau yang bagus banget gitu lalu kita tawarkan detailnya bagaimana delivery time nya bagaimana misalnya kalau basic delivery nya itu 5 menit langsung kirim misalnya atau 1 hari langsung kirim kalau ini 2 hari kalau ini 3 hari misalnya kayak gitu lalu misalnya kaitannya dengan ini revisinya ada revisi enggak kalau misalnya basic itu enggak ada revisi enggak ada revisi kalau premium bisa pakai revisi artinya kalau misalnya dari konsumen oh enggak saya enggak mau yang ini saya pengen direvisi nanti kita menerima revisi misalnya gitu word include word include maksudnya itu bisa meng-include berapa word kan gitu tapi kalau mau mudah dalam latihan itu enggak usah pakai package artinya mau berapa aja kita punya hasil yang sama berarti semuanya basic intinya gitu deskripsikan namanya name your package your basic kan gitu standar misalnya only one misalnya gitu namanya deskripsikan deskripsi misalnya all is the same is same all the same misalnya ini hanya contoh saja ya delivery time misalnya kita buat one day delivery selalu revisionnya misalnya revisinya enggak ada kita enggak menerima revisi gitu lalu words include word include misalnya berapa word include misalnya seratus misalnya jadi kita memasukkan apa namanya kita akan memberikan 100 kata atau ini enggak usah diisi juga enggak apa-apa sih full hd videonya nanti bagaimana full hd atau enggak kalau enggak jangan dicintang tapi kalau Anda bisa full hd ya dicintang kan gitu backgroundnya backgroundnya ada enggak backgroundnya itu bagus apa namanya backgroundnya itu pakai background sendiri atau enggak kalau misalnya iya pakai background musik pakai enggak misalnya pakai misalnya script ratingnya pakai enggak misalnya ada subtitlenya dibawahnya atau enggak overlay textnya ada enggak misalnya ada semua ada logonya ada custom outfit misalnya price-nya nah ini yang penting Anda pingin hargai berapa namanya juga fiverr ya fiverr itu artinya dia memberikan harga mulai dari 5 dolar jadi kalau Anda pingin memberikan penawaran yang awal itu pakai aja 5 dolar atau Anda pingin oh ini jasa saya sulit nih pak saya mau pakai yang 25 dolar ya enggak apa-apa serah ini hanya contoh add extra services adwords misalnya atau extra fast delivery nanti kalau dipakai ekstranya nanti nambah harganya itu juga boleh nanti Anda bisa apa namanya pahami lebih lanjut bisa klik-klik sendirilah sip langkah yang selanjutnya adalah kita membuat descriptionnya nah descriptionnya itu yang tadi dan ini nanti intinya disini ya jadi rumus aidanya itu nanti kita masukkan disini ya saya enggak akan enggak akan masukkan secara lebih lanjut disini saya hanya akan menulis aida ini karena saya pengen ini sebagai tugas Anda nanti Anda intinya masukkan attention interest desire sama action nya itu disini pakai bahasa Inggris seperti yang dicontohkan tadi jadi awal dengan pertanyaan do you feel that you apa-apa lalu I am singer atau I am apa jelaskan tentang diri Anda jelaskan keunggulan dari jasa Anda lalu jelaskan tentang so what are you waiting for place your order now tulis disini semua selesai seperti ini lalu save lagi oh apa ini description at least 120 karakter oh iya ini hanya contoh kalau dekat contoh saya enggak akan menulis banyak-banyak saya hanya akan membuat seperti ini biar nanti lolos dulu ini hanya sebagai contoh sudah belum ya sudah 120 belum itu sudah yang selanjutnya adalah saya harus membuat requirement nya requirement nya itu adalah get all the information you need from buyer to get started nah jadi disini kita membuat suatu pertanyaan-pertanyaan untuk apa saja yang harus dilakukan oleh buyer atau pembeli kalau melakukan order di tempat kita nah disini kita bisa add new question add new question ya required lalu disini nah free text attachment multiple disini gini jadi ada suatu jasa yang kita itu membutuhkan apa misalnya membutuhkan misalnya ya jasa pembuatan logo misalnya itu kan kita membutuhkan keterangannya logonya itu mau logo apa lalu gambarnya bagaimana atau ada contoh logonya seperti apa yang pengen dibuat itu kan harus ada file yang di upload kan gitu nah kalau ada yang seperti itu nanti ketika membuat seperti ini di bagian ini itu klik attachment klik attachment kenapa demikian agar nanti apa namanya agar nanti si pembeli itu dia melampirkan hal-hal yang dibutuhkan oleh kita dalam membuat jasa kalau hanya tulisannya pakai ini kan gitu jadi sesuai dengan kita butuh apa dari si pembeli kalau kita hanya membutuhkan kalimat kata ya kita buat kata kalau multiple choice berarti membuat pilihan misalnya optionnya apa misalnya ada option apa misalnya kita membuat suatu pertanyaannya pertanyaannya misalnya apa ini disini nanti questionnya atau pertanyaan intinya disini adalah pertanyaannya nanti anda buat pertanyaan dalam bahasa inggris misalnya misalnya what kind of logo that you need that you need atau kalau birthday party tadi what kind of what what is the name what is your name atau apa ya give the description give the explanation atau description of the person that I need that I will give the birthday greetings misalnya seperti itu berikan keterangan tentang orang yang akan saya berikan birthday greeting itu nanti pertanyaannya seperti itu disitu jadi berikan pertanyaannya ditulis disini dalam bahasa inggris karena saya ingin membuat suatu ucapan ulang tahun kan gitu nah nanti jawabannya bagaimana jawabannya macam-macam jawabannya bisa kalau misalnya kita membutuhkan pilihan ganda maka kita buat pilihan ganda kalau cuma free text kita buat free text artinya nanti si pembeli hanya akan memberikan tulisan ini namanya John siapa umurnya sekian tahun yang pengen diucapkan itu tulisannya seperti ini loh saya pengen agar di videonya nanti ada tulisan seperti ini nanti si pembeli akan menuliskan seperti itu di textnya nanti tapi kalau misalnya kita membutuhkan logo juga atau membutuhkan file yang lain kita misalnya gini di jasa kita ternyata kita selain ini juga kita butuh yang lain selain ada text kita juga butuh apa namanya gambar misalnya foto dari orangnya misalnya kan ucapan ulang tahun kadang ada yang hanya tulisan kadang juga ada foto orangnya kita kan butuh foto dari si pembeli maka dari itu kita buat lagi misalnya add add ini artinya kita is ok dengan yang ini kita sudah ok lalu kita add setelah di add apa yang kita lakukan kita buat lagi buat lagi add a question add new question untuk kan kalau ini sudah free text tadi add a question ini tadi kita buat pertanyaan lagi give your photo of your friend that I will give the birthday greeting berikan foto dari teman anda yang akan saya ucapkan ulang tahun ditulis disini lalu setelah itu disini klik attachment karena apa karena saya meminta pembeli untuk meng-attach melampirkan foto dari si orang yang ingin diucapkan ulang tahun tadi lalu klik add nah seperti ini udah seperti itu lalu save and continue oke selesai lalu langkah yang selesainya adalah disini ya how to get the most success beginning with the great geeks image jadi disini ini kita diminta untuk melampirkan di galeri ini adalah apa namanya apa namanya gambar-gambarnya ya gambar video itu one only atau image up to up to three ya sampai lima dokumen up to two jadi dalam uploadan atau postingan yang kita buat itu nanti maksimal bisa memuat satu video lima gambar dan dua dokumen jadi terserah anda mau melampirkan apa aja tapi dalam hal ini disini saya gak akan pakai video jadi ini bisa dilewati jadi bisa langsung ke gambar misalnya saya pengen browse gambar misalnya dimana ya saya ada gambar enggak ya saya cari dulu di picture saya ngarang aja ya karena karena saya gak punya gak mempersiapkan oke misalnya seperti ini tapi ingat ini adalah pamflet anda ya jadi jangan pakai seperti ini ini hanya contoh jadi anda buat suatu pamflet seperti itu dimana pamfletnya itu berisi tentang apa namanya berisi jasa anda dan juga tulisan promo anda disini nah nanti cara bikin pamflet itu saya serahkan kepada anda mau pakai pixel lab yang paling sederhana atau pakai photoshop pakai korel terserah anda mau drag video juga boleh mau pakai video juga boleh kalau anda mau mau pakai dokumen juga boleh setelah itu setelah itu save and continue oh apa ini please upload a video kalau sekarang aturannya harus pakai video ya oh tidak boleh tidak pakai apa ini i declare that this materials were ok ok kalau ucapan ulang tahun ini harus pakai itu harus pakai video coba saya cari video singkat apa ya apakah saya punya video singkat disini ya pada intinya nanti seperti itu nanti tinggal klik save and continue lalu pada bagian ini tinggal publish saja lalu nanti setelah dipublish itu nanti akan ada verifikasi verifikasi itu nanti kita menunggu selama 1x24 jam apakah sudah diverifikasi atau belum disetujui atau belum nanti karena akan ada verifikasi berkaitan dengan kalimat yang kita pakai karena gini GIGS itu tidak boleh menyalahi aturan misalnya anda membuat jasa untuk membuatkan mengerjakan soal gitu ya dimana mengerjakan soal sekolah gitu itu nanti dilarang oleh Fiverr kenapa? karena Fiverr gak mau kita itu mengerjakan soal yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang itu gak boleh jadi melanggar aturan kayak gitu jadi pada intinya verifikasi itu tujuannya adalah untuk memvalidasi bahwasannya jasa kita itu jasa yang legal lalu memverifikasi ini juga ini gambarnya itu itu nanti sudah sesuai belum melanggar hak cipta atau enggak itu nanti disesuaikan tapi ini harusnya gak ada videonya tapi ini ada videonya itu karena memang jasa saya kan jasa video tentu saja nanti diharapkan ada video yang dilampirkan contohnya itu seperti apa gitu nah nanti silahkan anda membuat jasa apa kalau jasa yang sederhana ya misalnya jasa apa bikin logo jasa bikin postcard jasa membuat apa itu biasanya gak akan ada ini gak akan ada videonya ini kalau ini harus pakai video oke saya kira itu wajah untuk pertemuan kali ini silahkan bikin nanti langkah terakhir disini hanya tinggal publish dan setelah dipublish itu gak bisa langsung diposting nanti anda cek selama 2x24 jam selama 2 hari di cek di inboxnya sudah ada verifikasi bahwanya gigsnya sudah bisa dipublish atau belum atau seharusnya saya pakai ini ya saya pakai apa namanya contoh ya coba ya saya cari videonya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih kita coba lagi kita coba lagi sekarang file mp4 saya upayakan cari coba ya di videos nah ini boleh jadi pada intinya upload sebuah video kalau memang jasa anda itu berkaitan dengan video itu biasanya nanti kita diminta untuk memberikan contoh videonya tapi kalau jasa kita itu hanya berkaitan dengan gambar atau jasa untuk memberikan subtitle atau apa biasanya itu hanya cukup pamfletnya saja nah ini disini harus pakai video kalau ini selamat menikmati oke setelah videonya di upload gambarnya di upload pamflet ya ini jangan gambar kewala nanti ya anda pakai pamflet anda yang anda bikin sendiri kalau video berarti anda bikin contoh videonya berarti anda juga bikin video nanti ini tugas ini juga memang cukup berat ya dalam hal ini gak apa-apa ini yang terakhir tinggal di save ya ini di klik centang lalu di save and continue lalu terakhir kita publish untuk mempublish almost there disini kita tinggal klik publish saja publish kick ya publish kick ini tinggal di publish saja nah seperti ini your kick is open for business jadi selesai seperti ini terus kita baca disini setelah kita selesai di publish seperti itu kita coba kembali ke halaman yang tadi kita kembali ke halaman gigs karena kan sudah selesai tadi kita lihat gigsnya sudah ada disini belum kita klik pada bagian gigs nah ternyata sudah muncul disini gambar kualanya sudah ada disini cuman kita lihat statusnya disini statusnya itu aktif pending pause berarti ini sudah langsung aktif sekarang ya jadi gigsnya itu langsung aktif ternyata berarti gak perlu nunggu waktu kalau dulu nunggu waktu verifikasi kalau gak salah nanti diverifikasi dulu ini cuman verifikasinya dimana coba kita masuk ke masjid jadi yang perlu diperhatikan adalah masuk ke message masuk ke message lalu buka pesannya untuk mengetahui bahwasannya gigs kita sudah aktif atau belum jadi kita bisa masuk ke yang tadi juga ke message lalu disini ternyata ada pesan bahwasannya gigs kita itu sudah di publish ini kita klik oh maaf ini kok malah muncul apa ini jadi kalau dalam kasus ini ternyata tidak di pending approval saya juga kurang tahu kenapa tidak di pending harusnya disini harusnya ada pending approval karena ketika dibuat itu biasanya ada penungguan approval tapi dalam kasus ini ternyata langsung aktif langsung aktif disini nah dalam hal ini nanti setelah selesai nanti anda bisa langsung ke apa namanya bisa di klik pada bagian gigs lalu anda bisa share mana cara nge-share nya share atau saya masuk ke dashboard dulu saya masuk ke dashboard lalu saya masuk ke gigs saya klik kanan atau saya klik bagian ini lalu edit pause nge-share jadi kalau anda sudah selesai pembuatan gigs nya anda kecintang pada bagian gigs nya lalu pada bagian pojok kanan anda pada bagian tanda panah diklik lalu klik share share lalu share bisa via WA dikumpulkan di WA group sebagai tugas anda untuk pembuatan gigs oke saya kira itu ya mohon maaf ini karena kendala sinyal ini jadi agak lemot dalam tutorial kali ini saya kira itu untuk pembuatan gigs kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai